dan disini terlihatnya Jeffrey yang masih menganalisa tentang apa sebenarnya yang terjadi dan dia tuh bingung banget ya karena ternyata Michael sudah meninggal dan akhirnya Jeffrey pun sadar kalau semua itu hanyalah delusinya dan benar-benar gak terjadi di dunia nyata dan lagi-lagi di saat genting seperti ini olengnya tukumat tiba-tiba ada suara-suara di pikirannya dan suara-suara di pikirannya itu pun mengatakan kalau Novia gak akan memaafkan Jeffrey tentu saja itu sangat mengganggu pikiran Jeffrey dan tentu saja sakit banget ya kepala Jeffrey mendengar suara-suara itu itu adalah suara-suara yang dia ciptakan sendiri dari pikirannya bahkan suara-suara itu pun semakin menjadi-jadi dia mengatakan lo sama Novia bakalan pisah dan saking gak tahannya Jeffrey pun sampai berteriak sampai mengagetkan para suster dan tentu saja orang-orang pun keheranan melihat Jeffrey yang seperti lagi kerasukan tentu saja heran banget ya ganteng-ganteng tapi oleng dan tentu saja kita semuanya juga heran banget ya kenapa sih di saat genting-genting seperti ini sering banget dia tukumat ya sering banget oleng di saat-saat yang begitu penting nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 nah kira-kira nanti apakah benar-benar dia akan bertemu dengan Novia dan apakah benar-benar Novia akan berada di hadapannya dan membantu Jeffrey ataukah mungkin itu hanya lagi-lagi halunya Jeffrey semata simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung GoGoJoba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye selamat menikmati